Iya, langsung saja kita perbincangkan hasil survei CSIS terbaru bersama dengan Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Kang Ferry Kurnia Rizky Ansah. Assalamualaikum, selamat malam, Kang Ferry. Waalaikumsalam, selamat malam, Mas Abraham. Iya, dan juga ada Bung Adi Praitno, pengamat politik yang juga bergabung bersama dengan kita. Bung Adi, selamat malam. Selamat malam, Mas Abraham. Selamat malam, Kang Ferry. Selamat malam, Mas Adi. Iya, saya ke Mas Adi terlebih dahulu ya. Mas Adi Praitno, Anda bisa jelaskan kepada kami, ada yang mengejutkan tidak dari hasil survei yang dikeluarkan oleh CSIS, utamanya ketertarikan pemuda terhadap baik itu bursa calon, presiden, dan juga partai-partai politik yang terus bergeliat untuk meraih suaraan. Ya, survei CSIS ini menarik karena yang dipotret itu adalah kalangan pemilih muda yang berumur 17 tahun hingga 39 tahun. Ini tentu adalah portfolio politik bonus demografi yang selalu disebut oleh publik. Di 2024 akan cukup dominan, ya kurang lebih sekitar 55 persen. Ini adalah mayoritas dominan yang saya kira memang perilaku politiknya terpotret apa yang disampaikan oleh teman-teman CSIS. Tentu penjutan yang kedua adalah partai-partai yang saat ini tidak lolos parlemen, itu memiliki popularitas dan elektabilitas cukup signifikan. Misalnya, teman-teman perindo layak untuk mengapresiasi dan harus ini dijadikan sebagai angin segar bahwa kerja-kerja politik yang selama ini itu dilakukan berbuah manis lah, kira-kira begitu. Termasuk misalnya begitu banyak tokoh-tokoh yang bergabung, ada Pak DGB, ada kemudian Pak Mahyudin, kemudian banyak tokoh ICW kemarin kan, dan teman-teman yang lain. Ini adalah sebagai resource politik yang mesti harus dikapitalisasi sebagai sebuah keuntungan politik yang mestinya terus dijaga stabilitas politiknya. Yang ketiga, Mas Abraham dan Kang Perry tentu tidak boleh terlena. Survei ini adalah sematas cuplikan politik saat ini soal sumilih muda gitu ya, yang sangat mungkin ke depan konfigurasinya akan berubah. Tapi yang jelas ini adalah angin segar sebenarnya bagi Perindo untuk menatap di 2024 bahwa segala sesuatu yang sudah dilakukan, konsolidasi politik, kerja-kerja politik, bakti sosial, rekrut banyak orang, tokoh-tokoh penting di dalamnya, bukan katalisator yang kemudian membuat Perindo itu semakin mati, dikenal dan semakin digandungi oleh publik. Oke, saya ke Kang Perry. Kang Perry, tentu Anda punya analisisnya, mengapa lonjakan suara terhadap Partai Perindo terus melesat? Apakah ini ada kaitannya dengan beberapa tokoh besar yang gabung ke Partai Perindo baru-baru ini? Ya, saya pikir ada tiga aspek yang saya pikir penting untuk kita coba cermati. Yang pertama tadi, soal ketokohan. Ini penting sekali, karena Ketum, Pak Hari, ada TGB, ada Pak Mahyudin, dan banyak tokoh-tokoh yang lain yang memang ikut bergabung di dalam aktivitas proses yang ada di Partai Perindo. Itu yang pertama. Yang kedua yang juga perlu kita tegaskan adalah soal unsur kelembagaan di Partai Politik itu sendiri. Jadi, Partai Perindo itu betul-betul bisa masuk pada ruang-ruang yang sampai dengan tingkat-tingkat ranting seperti itu. Ini menjadi hal yang sangat, saya pikir menjadi masif dengan kerja-kerja kolegial yang memang ada. Yang ketiga adalah soal isu implementasi dan aktivitas yang memang dijalankan oleh Partai Perindo itu sendiri dengan konsistensi, terus melakukan berbagai upaya-upaya yang masif kepada masyarakat, menyentuh masyarakat seperti itu dengan gerobak perindonya, dengan bakti-bakti sosialnya, aksi-aksi sosial yang ada. Saya pikir itu menjadi satu nilai tambah bagi kami di Partai Perindo untuk terus mengupayakan dekat dengan masyarakat. Dan ini saya pikir menjadi catatan penting. Namanya menarik, kalau kita bicara soal gerobak perindo, apakah ini juga berpengaruh terhadap kesukaan dan popularitas Partai Perindo, utamanya di kalangan muda-mudi yang mungkin mereka dimudahkan untuk makan bakso dengan adanya gerobak dari Partai Perindo? Kalau kita lihat dari survei CSIS sekarang kan hal yang sangat penting dan mendasar dalam hasil surveinya adalah soal kesejahteraan masyarakat. Ternyata memang ini menegaskan, dan itu ditegaskan juga oleh kita sendiri bahwa 44,4% itu ternyata masyarakat suka dengan aspek-aspek yang terkait dengan soal kesejahteraan masyarakat. Kerja nyata lah sejenisnya. Yang memang menjadi bagian dari kerja nyata Partai Perindo dan aktivitas-aktivitas yang memang kita lakukan. Jadi upaya-upaya ini yang terus kita coba lakukan. Tapi betul kata Mas Adi tadi, ini bukan catatan akhir, karena yang dipotret ini adalah kaum milenial dan zilinial. Jadi oleh karena itu kita tidak mau terlena dengan kondisi sekarang, dan ini menjadi upaya yang memang harus terus kita lakukan. Jadi banyak aktivitas-aktivitas yang ada, apalagi sekarang sudah memasuki tahun elektoral. Oke, saya kembali ke Bung Adi Prahidno. Bung Adi, kalau kita berbicara soal ketertarikan para pemilih muda untuk menentukan pilihannya, tentu kita bicara ketokhan di dalamnya menjadi satu faktor penting. Kalau kita melihat TGB Mahyudin yang gabung belakangan ke Partai Perindo, nampaknya dengan segala hormat saya kepada mereka, usianya tak lagi muda begitu. Tapi bagaimana Anda bisa menjelaskan kepada kita potret politik yang seperti ini ternyata bisa menarik perhatian di kalangan muda? Ya dua hal saya kira, bahwa tokoh-tokoh yang tidak lagi muda, misalnya seperti TGB, Pak Mahyudin, Kang Peri, tapi kan portfolio-nya cukup masuk di kalangan mereka. Karena anak-anak muda ini kan variable-variable-nya yang dilihat itu adalah variable-variable nasional. Tidak peduli yang katalisator itu adalah mereka yang tidak lagi kelompok muda gitu ya, di atas umur 40 tahun, tapi yang jelas program-program mereka adalah don't to art dan dirasa langsung oleh kelompok-kelompok muda, misalnya soal isu ekonomi yang menjadi variable penting yang kemudian membuat ketertarikan mereka terhadap perindo. Ya kerja-kerja lain seperti bantuan sosial, ada ambulan keliling, ada taso keliling, kerobak keliling maksud saya, itu adalah instrumen-instrumen yang bisa menyentuh lapisan masyarakat yang umurnya itu 19 sampai 39 tahun. Jadi ingat ini adalah anak-anak muda yang disentuh, di mana unsur-unsurnya adalah unsur rasionalitas, Mas Abraham. Mereka ini akan mengandungi partai politik yang tutup point, direct menghadapi persoalan-persoalan yang mereka hadapi, dan tidak selampau suka dengan isu-isu yang sifatnya belating, ngawang-awang, normatif gitu ya. Karena anak muda ini adalah anak-anak yang cukup kritis, cukup cerdas, soal siapa partai yang menurut mereka ada harapan untuk dipilih di 2024. Tentu ini menjadi angin segar, angin surga bagi partai perintah, untuk terus melecut, terus menjadikan katalisator, supaya segmentasi 40% misalnya, pemilih-pemilih tua itu juga adalah sesuatu yang juga sangat digarap untuk memastikan perintah di 2024 juga masuk ke Senayan, lolos ambang batas parlemen tentu saja. Sudah disinggung di sana saya ke Kang Ferry, soal lolos ke Senayan ini juga menarik, bahwa partai perintah saat ini adalah partai non-parlemen, yang punya koalisi dan membangun kekuatan sendiri, kita sudah lihat bagaimana terobosan politiknya di sana, tapi raihan suara dan popularitas dan kesukaan oleh pemilih muda, anak-anak muda ini, ternyata perindo mampu mengatasi PAN, PKS, Anura, PKB, P3. Ini partai-partai yang kita sudah tahu, utamanya PAN, PKS, dan juga PKB, P3 adalah partai yang sudah di Senayan. Ya, ini menunjukkan dan menegaskan kepada publik, bahwa memang partai perindo dengan konsistensi gerakannya dan aktivitas-aktivitas yang kita lakukannya, itu ternyata memang betul-betul disukai oleh anak muda, seperti itu. Tadi kan saya katakan bahwa ada beberapa poin yang, kalau kita membedah dari hasil survei CSIS, itu ternyata dari sisi kesejahteraan, dari sisi soal lowongan pekerjaan, dari sisi HH yang memang terkait dengan HH yang betul-betul dirasakan oleh masyarakat, itu betul-betul disuarakan. Nah, ini menjadi poin yang saya pikir menjadi penting. Jadi, ketika masyarakat tahu kita menjadi populer, tentu jadi sukai, dan ujung-ujungnya masyarakat akan memilih partai perindo sebagai bagian penting dalam proses yang dipilih dalam elektoral nanti, seperti itu. Ya, dan kita akan lihat apakah kemudian akan ada tokoh muda, yang akan juga masuk dalam partai perindo dan wajah. Ini yang akan tampil, menghiasi partai perindo di mana? Ya, partai perindo akan menjaring sebanyak-banyaknya, sebagai partai yang sangat intrusif. Jadi, tokoh muda, tokoh siapapun yang memang juga punya semangat muda, dan kita ingin meraih kaum milenial-zilenial yang tadi disampaikan 53-55 persen, presentasinya ini kan cukup besar. Apalagi dengan bonus demografi yang sekarang terjadi, seperti itu. Luar biasa, semakin dekat pemilu dan semakin hangat perbincangannya. Terima kasih Kang Ferry atas waktu Anda. Terima kasih juga Bung Adi Peridio sudah hadir bersama dengan kami.